Aku pasahin, abis itu aku keringin sampai Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Di video kali ini, video ketiga Aku akan membahas Salah satu penyakit yang dialami oleh hamster Yaitu penyakit head stroke Head stroke itu yang biasa kita kenal Yaitu hamster kita mengalami kepanasan Karena si hamster Tidak bisa menyesuaikan suhu tubuhnya Dengan suhu keuangan Jadi terlalu panas Jadi si hamster itu Akhirnya kena head stroke Jadi Aku mau bagi sedikit pengalaman Dimana aku dulu pernah Hamster aku terkena head stroke Disitu Pas terkena head stroke Ciri-ciri hamster aku itu Kayak kejang-kejang gitu loh guys Terus dia itu lemas Ya, padahal waktu Sebelumnya Itu aktif-aktif aja gitu Lari-lari kemana-mana Ke sana-ke sana Tapi pas Aku cek Lah kok tiba-tiba lemas Nah gitu Waktu itu langsung Ku bawa hamsternya Kemudian ku kasih penanganannya Penanganannya itu Aku kasih kipas gitu Ku kipasin gitu kan Kemudian aku kasih Apa namanya Kayak kapas Ku pasahin Nah habis itu ku keringin sampai Eh bukan dikeringin Diperas Sampai airnya tuh gak netes lagi Ku compress ke Hamsternya Buat naikin suhu tubuhnya gitu loh Nah disitu Hamster aku Gak bisa gerak sama sekali Cuman kencang-kencang doang Jadi ya Aku kasih penanganan seperti itu Dan kemudian Hamster aku mulai membaik Bisa jalan Bisa jalan Cuman ya Kalian bisa lihat Hamster yang masih belum Bisa jalan dengan normal Yaitu terpincang-pincang gitu loh Nah dari situ Aku kasih Hermino Melalui Apa namanya Ditetes gitu kan Dan disitu Aku coba Ajak main namster aku Aku coba Berinteraksi dengan dia Karena kondisinya Sudah mulai membaik Aku disitu Kulus-kulus dia Dan Ya Dari situ Aku melihat Perkembangan yang benar-benar Apa ya Membuat aku tuh Bahwa ada harapan Bisa sembuh Waktu itu Memang Kondisinya mulai membaik Tapi Pas beberapa Waktu kemudian Ya karena Kalau gak salah Waktu itu siang Ya Pas sorenya Hamster aku Kembali lagi Seperti itu Kondisinya Lemes lagi Kejang-kejang lagi Aku melakukan penanganan Seperti tadi Dan Tidak ada hasilnya Dan sama sekali Tidak ada perubahannya Dan kemudian Hamster aku Mati Oke Gimana tadi Ceritanya Ya Tadi aku Berbagi sedikit Pengalaman saja Kepada teman-teman Ini kita bisa Simpulkan ya guys Ya Bahwa penyakit Heart Stroop ini Benar-benar Penyakit yang Benar-benar Paling bahaya lah Pokoknya Karena yang pertama Kita gak tahu Kapan hamster kita Heart Stroop Mendadak ya Benar-benar mendadak Kemudian Yang kedua Aku Belum tahu Sama sekali Penanganan yang Benar-benar Efektif Untuk Heart Heart Stroop Ini sendiri Nah Kemudian Yang ketiga Mungkin Apa ya Tingkat Kesembuhannya Ini guys ya Tingkat Benar-benar Bisa bertahannya Hamster kita itu Sedikit sekali 0-100% Mungkin sekitar 30% Menurut aku Bisa sembuh Oke Jadi disini Aku punya Cara pencegahannya Kebetulan Aku udah terapkan Benar-benar Aku terapkan Dan Hampir selama ini Belum ada yang Namanya Hamster aku Tena Heart Stroop Alhamdulillah Oke Jadi gini Yang pertama Kalian bisa cek Suhu ruangannya Bisa kalian pakai Ter Apa sih Untuk suhu itu ya Termometer Termometer Kalian bisa beli Kalau misalnya Gak beli Kalian coba Apa namanya Pokoknya Setiap hari Kalian cek Kandang hamsternya Ya pasti ya Karena Kita kan Kasih makannya Setiap hari Nah kalian cek Kalau misalnya Kalian rasa Suhunya panas Kalian kasih kipas Kipas angin Kalau misalnya Gak mau buang-buang listrik Ya kayak Kalian kipasin Sampai benar-benar Suhu ruangannya tuh Dingin gitu guys ya Kalau bisa Kalau misalnya Kalian Apa namanya Nyimpannya Di ruangan Yang pakai Lantai Lantai ubin nih Nah kalian rasakan Ubinnya gitu loh Kalau misalnya Ubinnya dingin Nah itu Berarti Suhu ruangannya tuh Pas gitu loh Bagus gitu loh Untuk hamster Jadi hamster ini Lebih pilih mana Dingin Atau panas gitu loh Suhu dingin Atau suhu panas Ya suhu dingin ya guys ya Karena gini Apa namanya ya Kebanyakan habitat Hamster itu Di Suhu-suhu Udara dingin Sementara Kalau misalnya Hamster kena panas aja Kena Jemur aja itu Ya Kalau misalnya Kena matahari Secara langsung Berapa menit 10 menit 15 menit Bisa mati gitu Jadi ya Mungkin itu tadi Penanganan Atau pencegahannya Ya penanganannya Mungkin kalau misalnya Kalian ada Hamster kalian yang Headstroke Mungkin kalian bisa Lakukan penanganan Seperti kulakukan Ya mungkin Insya Allah lah Bisa berhasil Karena tadi kan Udah ada perubahan tuh Tapi ya mungkin Karena memang Udah Waktunya Hamster aku mati Ya Mau gimana lagi kan Oke Jadi ya mungkin Aku akan simpulkan Di akhir video Penanganannya Dan Pencegahannya Tapi untuk penanganannya ini Tidak 100% bisa berhasil Karena aku sama sekali Belum pernah Dengar Ada obat Headstroke Dan juga penanganan yang tepat Untuk headstroke ini gitu loh Mungkin teman-teman Ada punya pengalaman juga Untuk headstroke Dimana Berhasil Dan hamsternya Kembali sehat Ya boleh lah Tulis di kolom komentar Kita sharing-sharing bareng Dan Ya video ini Aku buat Untuk Memperingati Kalian semua Para Pemelihara hamster Untuk jaga Terus suhu ruangan Hamster kalian Karena Kalau misalnya Panas Itu Hamster kalian bisa Benar-benar mati mendadak Wah Itulah Ya mati mendadak Yang masih mending Kalau satu Kalau semuanya Boleh Oke Terima kasih Yang udah nonton Dan Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Sampai jumpa